Dari pendukung Paslon 2, kini saya buka ruang untuk para kandidat menanggapi jawaban dari kandidat lain atas pertanyaan di sesi ini. Sekali lagi saya garis bawahi, Anda boleh melakukan kritik ataupun argumen atau menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program Anda lebih unggul dibanding Paslon lainnya. Waktunya adalah satu setengah menit, kita mulai dari Paslon pertama menanggapi Paslon 2 dan 3. Kita mulai dari Paslon pertama. Silahkan. Terima kasih, 300 ribu rumah dibutuhkan di Jakarta, seribu hektare itulah wilayah kumuh. Kami bergerilya 267 kelurahan, 44 kecamatan. Ketika kami juga ke rumah susun, mereka mengatakan, kenapa kami yang sudah begitu lama, tapi kenapa kami harus menyewa, menyewa dan menyewa. Kemudian ketika mereka tidak bisa bayar, mereka diusir, sudah pindah dari rumah dan akar budayanya, dia juga harus terusir dari rusunawanya. On-site upgrading adalah menata kota Jakarta tanpa harus mengusur, komitmen, keberkendahan pemerintah di KIS Jakarta. Ini yang harus kita mengatakan, ini semuanya dalam arti kita bekerja dengan hati. Bagaimana perasaan kita ketika kita menjadi mereka, 30 tahun berada di lahan itu. Kenapa kita tidak berkomitmen? Kenapa pula, kita harus terus-menerus membuat mereka menjadi luka hatinya. Membangun Jakarta tidak harus menyakiti hati masyarakat. Dan kita punya hati untuk penyerahkan mereka. Saya lanjutkan tanggapan paslon 2. Silahkan menanggapi apa yang disampaikan paslon 1 dan paslon 3 tadi. Saya harus jelaskan, kadang-kadang kami ini memang suka ketawa juga. Seolah-olah kami ini tidak suka orang miskin, benci orang miskin. Tadi pasangan nomor 1 mengatakan mau kasih 400 ribu per bulan. Itu terlalu kecil, Bapak. Karena kami berikan anak SMA saja 600 ribu. Jadi kalau orang yang miskin punya 3 anak yang SMA, 1,8 juta tiap bulan dia dapat. Kalau anaknya bisa masuk perukuran tinggi negeri, dapat 18 juta setahun. Hanya tidak uang kontan. Dia harus pakai kartu gesek. Untuk apa? Supaya kami monitor pakai uangnya hanya khusus untuk mereka. Lalu mereka juga berhak beli daging sapi hanya 35 ribu per kilo per bulan. Ayam hanya 10 ribu. Supaya gizinya baik. Naik pes tidak bayar, kesehatan tidak bayar. Itu yang kami namakan mendidik. Saya juga bingung. Kiri kanan saya itu bilang, orang tinggal di dalam sungai kok, daerah dari dan sungai kok. Walaupun puluhan tahun ya salah. Sebagai orang tua, ya tidak menghukum mereka. Kita pindahkan tempat yang lebih layak. Bagaimana sungai mau dinormalisasi? Kalau tidak pindahkan rumah kumu. Saya kira jauh lebih tidak manusiawi. Mengajari rakyat yang sudah salah untuk membenarkan dia hanya demi untuk memenangkan sebuah pirkada. Ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Makanya saya harap kita harus betul-betul mendidik dalam membantu. Itulah yang kami akan lakukan. Terima kasih. Sekarang saya berikan waktu untuk paslon ketiga. Silahkan menanggapi apa yang disampaikan paslon satu dan dua. Waktunya adalah satu setengah menit. Silahkan. Ijinkan saya mengingatkan bahwa lima tahun yang lalu pernah ada janji. Dan janji itu mengatakan akan dibangun kampung deret di pinggir-pinggir sungai. Dimana janji itu? Dimana kontrak politik itu? Kontrak politik itu di tanda tangan nih. Saya datang ke tempat yang sama. Mereka sodorkan. Pak, ini kontrak politik yang di tanda tangan lima tahun yang lalu. Saya katakan kami akan laksanakan janji yang tidak ditunaikan di periode ini. Tegas kami akan laksanakan. Yang kedua. Ketika kita berbicara tentang mengelola warga di tepi sungai misalnya. Jakarta bukan kota pertama. Kali Code di Jogja ada contohnya. Di Malang ada contohnya. Dimana warga diajak berdialog. Warga diajak berdiskusi. Dilakukan peremajaan secara bertahap. Saya punya banyak teman yang tinggal di tepi Kali Code ketika saya sekolah dulu. Saya datang lagi ke sana beberapa waktu yang lalu. Mereka semua sudah tumbuh tinggal tempat jauh dari pinggir sungai. Mengapa? Karena diberi kesempatan akses pendidikan berkualitas. Dikasih kesempatan lapangan pekerjaan. Karena itu saya katakan. Mengomong-komentar yang disampaikan oleh pasla nomor satu. Memberi sesuatu itu baik. Itu baik. Tapi yang tidak kalah penting. Memberikan harga diri. Percaya diri. Bahwa mereka sejahtera. Bukan karena cash transfer. Tapi karena mereka bisa berusaha mandiri. Lewat lapangan pekerjaan. Itu jawaban kita. Terima kasih. Masih ada sisa waktu sebenarnya. Tetapi sudah selesai jawaban yang diberikan oleh paslon ketiga. Jawaban dari Panis tadi menutup sesi kita. Sesi berikutnya akan lebih menarik. Karena jawaban pertanyaan dan jawaban itu masing-masing akan diajukan oleh pasangan calon. Tetaplah bersama kami di debat Perdana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dipersembahkan oleh... Dipersembahkan oleh... Dipersembahkan oleh...